Pada pengawas pemilihan umum Kabupaten Kampar, Sabtu siang melakukan pemeriksaan terhadap anggota KPPS TPS 04, Desasi Punggu, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pemeriksaan terhadap empat orang anggota KPPS ini masih sebagai saksi atas terjadinya dugaan pelanggaran pidana terkait pencoblosan kertas surat suara sebanyak 20 lembar untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan warga berinisial M27 tahun. Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Sawit Abdullah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menetapkan satu tersangka terkait pelanggaran pidana pemilu terjadi. Sementara untuk tersangka lainnya hingga sekarang masih didalami. Dari keterangan yang kami dapatkan, ini surat suara dia dapatkan dari KPPS. Dia ambil sendiri dan kami lihat ada sebuah kesalahan juknis atau prosedur yang dilakukan oleh anggota KPPS. Namun ini sudah kita dalami dan mungkin tidak lama lagi ini akan kita gelar dengan Sentraga Kumbu untuk diteruskan ke Sentraga Kumbu. Ini ke-20 kertas surat suara ini dicoblos pasangan mana nih Pak? Peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi terbongkar setelah tim pemantau TPS yang dikerahkan Bawaslu Kampar memergoki seorang warga berinisial M27 tahun, membawa kertas surat suara lebih dari 5 dari bilik suara yang langsung diamankan pihak pengawas dari Bawaslu Kampar. Dari Kampar, Anto Badai melaporkan.